Penyebaran virus corona masih terjadi di Indonesia. Pemerintah kembali melaporkan adanya penambahan kasus harian dan angka kematian akibat penularan COVID-19. Data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 hingga Rabu 28 April 2021 pukul 12 siang menunjukkan ada penambahan 5.241 kasus baru COVID-19 dalam rentang 24 jam. Penambahan itu menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 1.657.035 orang. Terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Informasi ini disampaikan Satgas Penanganan COVID-19 pada Rabu sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs covid19.go.id. Data yang sama menunjukkan bahwa ada penambahan pasien sembuh dari COVID-19. Dalam sehari jumlah pasien COVID-19 yang sembuh bertambah 4.818 orang. Dengan demikian jumlah pasien COVID-19 yang sembuh di Indonesia hingga saat ini mencapai 1.511.417 orang. Akan tetapi jumlah pasien yang meninggal setelah terpapar COVID-19 juga terus bertambah. Pada periode 27 hingga 28 Maret 2021 ada 177 pasien COVID-19 yang tutup usia. Sehingga angka kematian akibat COVID-19 mencapai 45.116 orang sejak awal pandemi. Dengan data tersebut maka saat ini tercatat ada 100.502 kasus aktif COVID-19. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain itu, pemerintah juga mencatat bahwa kini terdapat 66.000 orang yang berstatus suspek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!